Intro Gila banget kan bener-bener Duh gue baru selesai nonton ini Dan gila ngos-ngosannya parah sih asli Tadi tuh sebenernya bahkan gue Terakhir-terakhir tuh udah sambil ngapa-ngapain gitu loh Kayak kemarin aja Kayak kemarin pas Liverpool di halftime Kan gue bahkan kemarin tuh sempet gue bilang Kalian gue nge-record dulu video lain kan Sambil gue nonton gue nganyalin suaranya Ini sama tadi Ajax itu udah unggul 2-0 Di bawah pertama Dan itu kan agregat berarti 3-0 kan Itu tuh gue udah ngira ya yaudahlah Tipikal nih prediksi gue salah lagi Karena tradisinya memang Kalo gue bikin prediksi itu Mayoritas prediksi gue semuanya tuh Hasilnya kebalikannya Kayak kemarin prediksi Liverpool-Barca Gue prediksinya Barca yang lolos Malah Liverpool yang lolos kan Terus kan kemarin ini gue prediksi Tottenham yang lolos kan Di video prediksi pertandingan ini Malah gue kira beneran terjadi Karena halftime udah menuju ke situ Ajax-nya udah unggul 3-0 Tapi Ternyata cuy Gila sih bener-bener loh asli Ini buat kalian-kalian Yang 2 malem ini berturut-turut Rela begadang Demi nonton UCL Semifinola kedua Nggak 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 rugi sih Bener-bener worth it banget Begadang Nungguin sampai subuh Sampai pertandingan selesai Apalagi ya Buat kalian yang Nonton full Sampai akhir Meskipun kayak ya hasil udah tau tadi Menurut kalian mungkin Kalau udah tau Pas halftime sama seperti gue Menurut gue juga Ya hasil bakal Yaudah ayah sih yang lolos Tapi ternyata obak kedua Kajaibannya Gila Sumpah bener-bener ya Gue Mesti Ambil lapas dulu sih asli Karena ini bener-bener Pertandingan yang gila banget Dan Gue nggak ngerti kenapa ya Ini UCL tahun ini nggak sih Kayak Nggak bener-bener gimana ya Bukannya cuman nggak terduga gitu loh Bukan cuman sekedar Unexpected atau Ya ada tim underdog Yang melangkah jauh Nggak cuman itu Tapi Dramanya itu loh Itu tadi Goal Ketiga Nyatotan Ham Yang dicetak sama Lukas Mora Goal ketiganya dia juga Hat-tricknya dia Itu tuh Bener-bener Seingat gue ya Yang gue liat itu Pas bola masuk gawang Itu tepat Abis Injur timenya Injur timenya tuh Setau gue 5 menit Dan itu tuh kayak sekitar 4 menit Lewat 55 detik Tapi pas bola masuk gawang Itu bener-bener 5 menit genap Injur timenya abis Terus masuk gawang Bolanya Oke jadi Buat kalian yang nggak mudeng Dari tadi gue ngomong apa Mungkin Nggak nonton ya Tottenham melolos ke Final Liga Champions Mengalahkan Ajax On away goal Skor agregatnya Imbang tiga sama Tapi karena Tottenham punya Tiga away goal Bahkan di Kandangnya Ajax Dan Ajax cuma punya Satu away goal Di kandang Tottenham Jadi Tottenham yang lolos Meskipun agregatnya Imbang Itu Tapi Terwujud akhirnya All England Final Di UCL Ini adalah yang kedua kalinya Sepanjang sejarah UCL Dan Kedua kalinya itu Berarti setelah Di tahun 2008 ya MU ketemu Liverpool Di Partai Puncak Oke kita coba Untuk bahas dulu Dari awal ya Tadi tuh sempet ada yang Beberapa yang menarik Itu David Neres Gue masih nggak tau kenapa sih Gue Mungkin mesti cari kali ya David Neres itu Tadinya masuk ke line up Starting line upnya Ajax Cuman tiba-tiba ditarik Dan diganti sama Kasper Dolberg Mungkin masalah cedera sih Harusnya ya Bener-bener kayak digantinya itu 6 menit sebelum Pertandingan dimulai Gue nggak tau juga sih Sebenernya boleh atau nggak Karena si Neres Nggak masuk ke bench juga Jadi mungkin cedera Saat Latihan kali ya Saat manasan maksudnya Iya bener-bener Ini ada Konfirmasinya Dari beberapa tweet Karena bahkan Lassina Trower yang masuk ke bench Jadi Neres itu nggak ada di bench Jadi Kasper Dolberg yang Kalau dari yang gue lihat ya Nggak gitu bagus sih Mainnya Maksudnya dibanding David Neres Ya bagusan Neres gitu Cuman itu berarti terpaksa Tapi Buktinya mereka Lalu pertama tetap Fine-fine aja Goal cepat dari The League Menit keempat bayangin Udah nyetak goal Itu Kalau kalian ingat yang nonton Itu goal dari Corner Si The League ini Kaptennya Ajax Yang usia masih 19 tahun Centerback mereka Tinggi Maksudnya Dele Ali nya Oke Ini bola ke arah gue Dele Ali tuh kayaknya Nggak terlalu nyadar Bahwa itu The League lagi Lari ke arah dia Dan mau nyamber bola Jadi Dele Ali cuman Yaudah Lompat formalitas gitu loh Lompat formalitas Untuk dia clearance bola Pake kepalanya Berbeda sama The League Yang The League ini Udah ngincer dari jauh Udah ancang-ancang Dia lompat dengan Segenap kekuatannya Lebih tinggi dari Dele Ali pastinya Dengan kekuatan Sundulan Terciptalah goal pertama Ajax Bener-bener Luar biasa banget Kayak Agregat langsung 2-0 Stadionnya bergemuruh Langsung Pemain mereka semangatnya kayak orang gila Main pun bagus banget Ada beberapa kesempatan Dan akhirnya goal kedua Juga tercipta di bawah pertama Itu goalnya bagus banget Dari Hakim Ziyech Tendahan kaki kiri Meskipun dalam kotak penalti Memang dalam kotak penalti Tapi Itu melengkung gitu Tendangannya dan nggak bisa dibunuh sama Loris Skornya 2-0 Agregat 3-0 Jadi kayak Ya Buat sebagian besar tim Yaudah lah Abis lah Kelar lah Gue juga mikirnya kayak Yaudah ini mah mental Tottenham Abis Karena kan kemarin di video prediksi tuh Gue sempet ngomong Ada satu statement gue Dimana gue bilang Nanti nih Di pertandingan Lek kedua semifinal Antara Ayas dan Tottenham ini Yang penting itu bukan kualitas Yang penting itu bukan kemauan Untuk menang Tapi yang penting itu mental Gue sempet ngomong kayak gitu kemarin Itu sebenernya kejadian dong pak Maksudnya disitu Normalnya Pemain mentalnya Pasti mentalnya Abis banget Bahwa pertama itu Abis banget pasti Udah mereka Kehilangan sosok kapten mereka Yang nggak main Mereka juga Nggak bisa full team Turun Terus mereka Udah ketinggalan 1-0 Di lag pertama Ditambah lagi Babak kedua Mereka harus Ketinggalan lebih jauh lagi 3-0 Yang artinya Keadaannya disitu Mereka harus Nyetak 2 goal Eh 3 goal bahkan Dan ternyata Babak kedua Menurut gue Salah satu yang jadi Faktor penting juga Adalah Pergantian mainnya Potisino Si Victor Waniyama Diganti sama Yorente Dan hasilnya Statistiknya ini Fernando Yorente itu Menangin 12 Aerial Duel Duel udara Dia menangin 12 Itu at least 2 kali lipat Lebih banyak Dibanding Semua main yang ada di lapangan Luar biasa Itu krusial banget Nah gue mau Pengakuan dulu Kalian Gue nggak nonton 2 goalnya Lucas Mora sebelumnya Karena gue lagi Tadi kan gue udah bilang Gue sambil ngapa-ngapain Gue lupa tadi gue lagi ngapain tuh Gue lagi ngurus-ngurus Catatan gue lah Apa ngedit video Atau apa gitu Gue pokoknya lagi ngurus sesuatu Gue nggak nonton Awal babak 2 itu Itu kan goalnya di menit 50-an Karena itu gue nggak nonton Tiba-tiba pas gue balik Ngeliat streamingan gue Di iPad Lah skornya 2 sama Tiba-tiba ada 2 sama Nah disitu baru gue nonton sampai akhir Tapi intinya adalah Gue ntar bakal nonton Highlight Tapi sekarang Gue ngomong ini Gue belum nonton Karena ini kan abis full time Gue langsung rekam videonya Jadi gue belum tau goalnya seperti apa Tapi Ya maksudnya gue bisa mengerti sih Karena di lag pertama pun Gue udah sempet bahas juga Emang Lucas Mora ini Pemain terbaik di Tottenham Work rightnya dia luar biasa banget Rajinnya dia itu loh Terus kayak Kemauan dia untuk ngejar setiap bola Itu yang menurut gue luar biasa Badan itu nggak gede-gede amat Biasa aja Tapi kayak dia Meskipun di Body charge sama Musuh-musuhnya Badan lebih gede Tapi itu dia Mencoba semaksimal mungkin Untuk stay berdiri Untuk tetap balance gitu loh Dan itu bagus banget sih Jadi Ya Pantas menurut gue Dia bisa dapet hat-trick Dan dia jadi pahlawan Tottenham Tapi maksudnya Dalam keadaan Skor udah 2 sama nih ya Kan agregat masih unggul Ajax dong Masih 3-2 Normalnya Harusnya Ajax itu nggak usah Terlalu gerasak-gerusuk juga Santai aja Mereka masih unggul Meskipun memang Pertaruhannya Tinggal 1 goal itu Kalau misalnya 1 goal Tottenham berhasil cetak Ya mereka tersingkir kan Tapi Harusnya mereka santai Harusnya mereka nggak buru-buru Ngasih bola ke depan Harusnya mereka nggak buru-buru Coba untuk Nggak terlalu coba untuk nyerang lah Istilahnya Karena kalau misalnya mereka nyerang gagal Otomatis bola pindah ke kaki Spurs Atau mereka lagi asik nyerang Tiba-tiba kerebut Ke counter Bahaya Harusnya mereka tuh main bola aja Tenang Pegang penguasaan bola Passing-passing Mereka bisa banget Punya kualitasnya kok Tapi itu nggak mereka lakukan Kenapa? Mental Bahkan Yang gue agak sayangkan ya Jujur gue Walaupun kemarin prediksi Tertama lolos Tapi kan gue udah bilang Bahwa hati gue sebenernya Mau ayaksnya lolos gitu loh Karena gue mau ngeliat ada cerita Underdog yang luar biasa Bisa nyampe ke final Atau makanya jadi juara UCL kan Gue pengen banget gitu Tapi Gue udah bilang juga mental Bakal jadi masalah Yang gue nggak suka adalah pertandingan tadi Apa ya Cara beberapa pemain mereka Menyikapi pertandingan ini Seakan mereka meremehkan Seakan ya Karena kalau misalnya kalian perhatiin Sebenernya gue nggak tahu ya Ini Ini gue mengartikannya seperti itu Gue mengartikan dari Beberapa kali Gue ngeliat Hakim Ziyech Si yang paling sering gue liat Ketawa-ketawa Misalnya kayak Abis pelanggaran Atau gimana Atau lagi rebutan bola Terus kayak dia dilanggar Atau apa Dia ketawa-ketawa Dia kayak Ya pokoknya Bener-bener kayak fun banget Senyum-senyum Terus beberapa main ayaksnya Lain juga kayak gitu Meskipun nggak semua ya Ada yang mukanya serius banget Tapi Kebanyakan beberapa tuh Ketawa-ketawa gitu loh Kayak santai banget Bahwa pertama Nggak ada yang salah dengan itu Menurut gue Nggak ada yang salah sama sekali Justru Mungkin buat beberapa Orang Atau beberapa main Memang itu adalah cara mereka Untuk istilahnya Mengusir pressure gitu loh Kayak mereka jadi lebih santai Mainnya dong Dan bisa main lebih santai Itu lebih bagus Tapi nggak tahu kenapa Menurut gue Itu nggak tepat aja Di posisi mereka ini Jadi seakan tuh Keliatannya mereka menggampangkan Atau mereka tuh Tanda kutip main-main Meskipun di sebenarnya Bukan kayak gitu mungkin ya Tapi Nggak tahu kenapa Gue ngeliatnya seperti itu Gue Kalau misalnya Gue pelatihnya Ajax nih ya Gue sebagai pelatih Ajax Di posisi seperti tadi Mereka udah unggul 2-0 Gue ngeliat main Ketawa-ketawa kayak gitu Bakal gue mentek Bakal gue marahin Kenapa lu ketawa-ketawa Di lapangan Kenapa lu bercanda-bercanda Sebenernya nggak bercanda juga I mean like Gimana ya Gue tuh nggak bisa menjelaskan Tapi mungkin kalian ngerti lah ya Mungkin beberapa kalian bisa ngerti Intinya adalah Gue nggak suka aja ngeliat itu Kalau misalnya gue pelatihnya ya Gue bakal suruh main Gue fokus Iya bukan berarti Lu nggak ketawa Atau lu Mukanya muka serius Muka fokus Dan lu harus marah-marah Kemenang lawan Marah-marah kuasit Atau lu melakukan pelanggaran konyol Nggak I mean like Ya udah serius aja Tapi jangan lu Kelihatan kayak Menggampangkan gitu loh Meskipun hasilnya itu Mereka bagus Karena itu yang gue liat Raut wajahnya si Ziyech Beberapa kali ketawa-ketawa itu Di bawah pertama Dan buktinya apa Nyatakgul kan Nyatakgul bagus gitu loh Jadi sebenernya mungkin Nggak ada masalah dengan hal itu Cuman nggak tau kenapa Ganjel aja di gue Makanya gue keluarin Muka setahu kalian Gue nggak tau sih Menurut kalian gimana tuh Kalau misalnya kalian jadi pelatihnya Ajax Apakah kalian emang lebih prefer Pemain kalian Dalam tanda kutip Kelihatan santai Dengan mereka senyum-senyum Ketawa-ketawa Fun di lapangan Atau kalian mau Mereka tetap serius Tetap fokus gitu loh Dengan ya Yaudah serius aja Nggak usah Lu nggak usah ketau-ketau Nggak usah apa Serius aja pokoknya Meskipun udah Unggul 5-0-10-0 pun Tetap aja serius Namanya juga lagi main gitu kan Nggak tau Itu boleh kalian Berapa pendapat di bawah Nah disamping itu Ini yang gue bilang kemarin Bener-bener kan Akhirnya prediksi gue bener juga Dan bahkan prediksi gue Bener-bener bukan cuman Gue kan kadang-kadang prediksi skor itu 3-1 Untuk kemenangan Tontonham Tapi bukan cuman sekedar Ya skornya beda tipis lah ya Kan 3-2 nih skornya Kemarin gue prediksi 3-1 Beti lah Biar 1 gol doang Bukan cuman itu Tapi yang gue bangga adalah Gue bisa prediksi Masalah mental ini Yang jadi kunci Karena gini Soal keinginan mau lolos Keinginan jadi juara Kemarin udah gue sempet singgung juga Kedua tim pastinya mau Mungkin bahkan Ayas Lebih besar di Tontonham Keinginan mereka untuk lolos Karena mereka Ya Maksudnya kayak apa ya Tempat mereka harusnya Nggak disitu Mereka tuh tim yang Ya isinya main-main muda dan Ya intinya underdog lah Yang artinya Mereka pasti punya dorongan lebih Untuk Wah gila nih Kita bener-bener bisa nyampe final nih Apalagi mereka tadi udah Unggul 2-0 Gila bener-bener bisa nyampe final Harusnya mereka lebih pengen Untuk lolos Secara kualitas mungkin Bisa terdebatkan Tapi Ya Ayas di beberapa posisi Emang kualitasnya luar biasa banget Si main-main muda mereka tuh Gila banget Tapi satu yang penting kan Mental Dan ini yang terbukti Mungkin Tadi yang gue bahas Soal senyam-senyumnya Si Hakim Ziyech Itu ya Berbicara soal mental juga sih Karena kalo kalian liat Pemain Tontonham tuh luar biasa Ada satu momen Dele Ali itu Sempet Tabrakan Tabrakan bukan literally tabrakan ya Tapi maksudnya kayak Klas gitu sama Hakim Ziyech Terus si Dele Ali kalo gak salah Kakinya kayak Gak sengaja Terus sengaja gue gak ngerti Pokoknya intinya kayak Nyandung Ziyech Dan dia akhirnya jadi jatuh Atau gimana Terus Hakim Ziyech kayak marah Langsung berdiri Langsung nyamperin Dele Ali Terus tunjuk-tunjuk Dia omongin Gue gak tau ngomong apa Dan Ziyech kayak gak bisa ngomong Inggris Soalnya Jadi Dele Ali mungkin gak ngerti juga Tapi disitu Dele Ali tenang banget Nah itu Itu yang membedakan Gue lupa si Dele Ali tuh Senyum atau gimana ya Untuk Menanggapinya Tapi intinya adalah Dele Ali gak marah balik Intinya adalah dia gak Terpancing emosinya Sama si Hakim Ziyech tuh Nunjuk-nunjuk Kayak ngancem Atau apa gitu Nah itu berbeda pak Kalo di situasi seperti itu Itu keputusan tempat Diambil Dele Ali Untuk dia menyikapinya Dengan dingin Dengan santai Gitu Jadi kalo misalnya Senyum-senyum saat posisi seperti itu Menurut gue gak masalah Karena itu Kalo misalnya lu kepancing Dele Ali nya marah balik Lalu kenapa marah-marah gue Kenapa lu nunjuk-nunjuk gue Atau dia tepis tangannya Itu bisa problem Bisa dikasih kartu kuning Dua-duanya itu kan Tapi Dele Ali Sangat-sangat tenang Itu bagus menurut gue Mental itu Luar biasa banget sih Malah gue baru bilang Dele Ali kebanyakan main Fortnite Tapi tadi Luar biasa sih Dia kayaknya emang Meskipun banyak main Fortnite Tapi tetep Ya udah Punya kedewasaan sih Karena ya Sewajarnya tuh Kalo main muda Dele Ali masih bisa Dengan muda lah ya Sewajarnya Emosinya masih Melu-lu-up lah Jadi kayak kalo misalnya digituin Pastinya bisa aja Ada beberapa main yang emang Gak Bisa tahan emosi Dan akhirnya yaudah Meledak disitu Tapi Dele Ali sangat-sangat tenang Dan itu yang gue suka Dari Tottenham sih Bener-bener luar biasa banget Dan kemarin juga gue udah sempet ngomong Soal Kecerdikannya Pochettino Pastinya Bahwa dia pelatih yang pintar Dia bakal tau Harus ngapain Jadi pergantian pemain itu Sangat-sangat krusial Pastinya Dimana dia narik Kuaniyaman Dan dimasukin Yorente Habis itu Terakhir-terakhir Juga dia Mainin Ariklamela ya Jadi Ya meskipun itu Gak terlalu berpengaruh Cuman ya Ada andilnya lah Keterciptanya Goal Lucas Mora Gue gak bisa terlalu teknis Juga Gak bahas pertandingannya Karena gue gak nonton Dua goalnya Mora Tapi Intinya adalah Ini Salah satu momen Yang luar biasa banget Gue gak tau ya Apakah diantara kalian Yang fansnya Tottenham Tapi kalo misalnya ada Selamat Buat kalian Luar biasa sekali Untuk Ajax Gue yakin banget Pasti Jadi mereka tuh Nyesaknya juga parah Sama seperti Barcelona kemarin Pasti Gimana sih Kayak lu Mungkin lebih parah dari Barcelona Bahkan ya Karena mereka kan tim underdog Kayaknya mereka Tim yang kalo misalnya Lebih siapnya final Bakal jadi headline news Di semua Portal berita gitu kan Istilahnya Dibanding Barcelona yang ke final UCL kan udah biasa aja Kalo Ajax yang ke final Kan luar biasa Lebih nyesak menurut gue sih Tapi Ya di sisi lain Kita harus kasih kredit Ke Tottenham deh Pochettino tadi Full time Nangis langsung dia Maksudnya kayak Itu kan goal Abis tercipta goalnya Lucas Moira tuh Kayak bola ke tengah Main beberapa detik Kelar Dan disitu gila Pas gue ngeliat Pochettino nangis Asli gue Gue ngerasain terharui juga sih Kayak bener-bener Lu ngerasa udah gak mungkin Gitu loh Bener-bener Gue juga tadi tuh Nonton pas tertentu terakhir tuh Kayak Yaelah Kelarkah ini Kelarkah ini Kayak Maksudnya gue tuh masih Juga gak nyangka Bahwa emang Bisa terjadi kayak gitu Gila loh Gue gak tau ya Ini Kalau misalnya Menurut kalian gimana Dibandingin sama pertandingan kemarin nih Gilaan mana comebacknya nih Kalau menurut gue Gak tau kenapa ini sih Kemarin tuh Jangan salah pak Kemarin tuh comebacknya juga Gila banget Lawan tim sekelas Barcelona Cuma perbedaannya adalah Kemarin tuh Barcelona Gak main bagus Sedangkan ini kita gak bisa bilang Emang Ajax main jelek kan Ajax catak 2 gol di bawah pertama loh Jadi intinya adalah Ini tuh Lebih susah buat Tottenham sebenernya Daripada kemarin Liverpool Catak 4 gol Gawang Barcelona Ditambah lagi Gol yang mengirim Mereka ke final itu Gol pentingnya itu Gol krusialnya Gol ketiganya itu Itu dicetak di detik terakhir Itu sih yang menurut gue Bikin ini Kayaknya Salah comeback terbaik sih Sumpah Kemarin itu aja Kemarin kita udah ngomong Wah ini comeback terbaik nih Liverpool 4-0 Barcelona Terus hari ini dong Kayak kemarin gue mikirnya Ini Pertandingan Lontotterham Ajax Kayaknya gak bakal seseru kemarin Mana ada pertandingan Yang bisa lebih seru lagi Dari kemarin Liverpool menang 4-0 Dari Barcelona Eh ternyata dibikin lebih seru pak Gila bener-bener loh Ini tuh kayak Sewala-wala nih Sepak bola Lagi mau Ngasih statement ke dunia Oke lu Marvel bisa bikin endgame Yang dramatis super Terus kayak Ada Game of Thrones juga Yang gue gak nonton Tapi katanya sih Dramatis Nih Kita punya ini UCL Silahkan nonton Dramatisnya Gila banget pak Terus 2 pertandingan Berturut-turut Lagi gila Lu bener-bener Gue tuh ngerasa kayak Gue bukan Gue bukan fans dari keempat tim Yang berlagak di semifinal Tapi gue ngerasa kayak Gue Sangat-sangat Apa ya Gue tuh sangat-sangat Beruntung Gue tuh Suka sama sayak bola Gue sangat-sangat beruntung Gue tuh Nontonin pertandingan ini Karena kayak Gue gak tau gitu loh Kayak kasihan aja Buat mereka-mereka yang Gak nonton bola Jadinya Karena gak ngerasain Drama seperti ini Gak tau ya Gue tuh ngerasa kayak Dapet banget gitu loh Feelingnya Asli tadi Gak tau kenapa Gue emang Kalo nonton segila itu sih Jadi kayak bener-bener Pas Lucas Mora nyetak gue tuh Asli gue teriak-teriak sendiri tuh Padahal gue sendirian Di apartemen Udah subuh Udah jam 3 pagi Bener-bener Aduh gue gak ngerti sih Sumpah kayak Luar biasa banget sih Gue gak tau Jadi pokoknya intinya Mereka bakal ketemu di final nih Dua tim Inggris ya Gak tau bakal Seperti apa hasilnya Tapi Yang terakhir mungkin Ngomongin soal Ajax ya Mungkin ini kesempatan terakhir mereka kan Selama bertahun-tahun Mereka udah coba Untuk bentuk tim seperti ini Ya ini Kesempatan terakhir mungkin Karena Menurut gue Ya musim depan Kemungkinan besar Squadnya gak bakal sama kayak gini Maksudnya kayak Pasti tuh Perombakannya tuh gila banget Pasti At least Mungkin 4-5 pemain utama mereka Bakal cabut Satu udah Frank Kedeong Sisanya mungkin bakal Pindah-pindah juga Entah di summer Atau di januari Tapi menurut gue Agak sulit aja Untuk mereka Tim mereka musim depan Tim Ajax musim depan Untuk menyamai Prestasi yang mereka udah torekan Musim ini Sulit sih Untuk melakukan semifinal Apalagi musim depan Ya mungkin Tim-tim besar Eropa Udah pada berbenah juga kan Dan udah pada Semakin Kualitasnya semakin gila Real Madrid misalnya Juventus Barcelona gitu loh MU Jadi Ya agak lebih sulit lah Untuk tim seperti Ajax Dan menarik banget sih Untuk melihat kayak Ya ini pun sebenernya Nyampe ke semifinal Dan Mereka istilahnya tersikit Dengan cara seperti ini Itu tuh pencapaian tersendiri Buat Ajax menurut gue sih Dengan tim kayak mereka Yang disip main-main muda Kapten 19 tahun Pak Itu isinya main muda semua Mayoritas Pencapaian Udah pencapaian Udah Kayak patut diapresiasi gitu loh Tapi Ya udah Ya ternyata mentoknya Sampai di semifinal Dan Kredit buat Tottenham deh Sumpah gila Gue Gue bener-bener gak nyangka Gue bakal bisa emosional Ngeliat Tottenham menang Karena gue itu fans Arsenal Gak tau kenapa Tapi ya itulah Sewak bola Kalo namanya emang Gue udah terlarut Dalam drama itu Karena kan lu kalo misalnya Kayak nonton bola Dari menit Bahkan kita tuh Kalo ngomong soal nonton bola Itu tuh kita Gak bisa cuman ngomong Dari sejak kita nonton Pemain keluar dari tunnel Anthem UCL menit pertama 90 Enggak Kalo misalnya kita tuh Istilahnya kayak Kita lagi nonton film drama Awal-awalnya itu Bukan Menit pertama pertandingan Awal-awalnya itu Misalnya kalo Gue Misalnya gue baca artikel Tentang pertandingan ini Atau gue Nontonin video prediksi orang Atau misalnya kalo kalian Nontonin video prediksi gue Itu udah Menit-menit awal Dari film drama tersebut Iya gak sih Karena kan satu kesatuan kan Terus akhirnya masuk ke Bener-bener nih dramanya Lu nonton dari menit 1 ke 90 Terus endingnya tiba-tiba kayak gini Iya Emosi campur aduk gak sih Kayak meskipun Bener-bener gue Gak peduli sama mereka Maksudnya kayak ya Tottenham Lu mau Juara Kayak mau apa Bahkan mungkin kalo misalnya Mereka masuk final Harusnya gue Kesel Karena gue fans arsenal Harusnya gue iri Segala macem Tapi Karena gue lebih Gimana ya Gue tuh memang lebih Mensyukur Sampai bolanya sih Jadi kayak Pertandingan apapun yang gue tonton Apalagi pertandingan kayak gini Pertandingan bergengsi Pertandingan gede UCL Gue bakal terlarut ke dalamnya Apapun tim yang main Dan sama halnya Dan pertandingan ini Makanya gue bisa se-emosional Itu tadi pas Lucas mulanya tegel ke-3 Meskipun gue fans arsenal Mungkin emang aneh Tapi ya itu Kenyataan yang terjadi Jadi Ya sudah Selamat buat Tottenham Dan Dan Nanti malem Pertandingan Pertandingan Semifinal Europa League Harusnya Seinget gue Bentar gue coba cek Harusnya mainnya barengan ya Chelsea Sama arsenal Europa League Harusnya mainnya barengan sih Emang waktunya Memungkinkan Gue bakal record Untuk prediksi Langsung gue jadi satu aja kali ya Prediksi Valencia Arsenal Sama Chelsea Frankfurt Gue jadi satu Gue ngomong aja Terus kalo misalnya Emang lancar ya Harusnya videonya bisa naik Ya intinya Pokoknya sebelum pertandingan lah ya Masa Prediksi Setelah pertandingan gitu kan Harusnya sebelum pertandingan Mungkin sore sih Tapi Gue gak janji Untuk prediksi Karena Masih ada prioritas lain Gue masih harus bikin Seviak remote gitu kan Belum record gue sampe sekarang Jadi Gue Usahain Bisa ya Bisa kelar semuanya Videonya Oke Jadi kayaknya itu aja sih Dari gue Gue ucapin terima kasih banget ya Buat kalian-kalian yang udah nonton Mulai dari video prediksi gue Kemarin untuk pertandingan ini Terus juga Video pembahasan ini Tapi Intinya adalah Emang drama salah bola Adalah drama terbaik sih Gak ada yang bisa menandingin itu Kayak Kalau misalnya kalian suka bola Kalian nontonin pertandingan-pertandingan ini Dari kemarin juga Khususnya dua pertandingan Berturut-turut ini Kayak kalian tuh ngerasain sesuatu Yang gak semua orang ngerasain sih Berarti Emosinya Sampur aduknya luar biasa banget Oke Jadi itu aja dari gue Untuk video ini Kalau misalnya kalian punya Komentar Atau punya Apapun Itu unek-unek Soal pertandingan ini Yang penting intinya Berhubungan sama Apa yang gue bahas di video ini Silahkan komen di bawah Tadi juga ada beberapa pertanyaan gue Pastinya bisa kalian jawab di komen di bawah Soal pertandingan tadi Tapi Sekali lagi Selamat buat Tottenham Selamat buat Liverpool Berkembang ketemu di final Di Madrid Berarti nanti Di Gue lupa final Ucal tuh Akhir Mei Atau awal Juni sih Kayaknya akhir Mei ya Mei ini ya Jadi gak lama lagi sih ya Coba-coba gue Gue penasaran sih Final Ucal Tanggal Oh awal Juni Tanggal 2 Juni Subuh Jun 2 Subuh Oke Jadi Tottenham ketemu Liverpool Ada kemungkinan Final Europa League Juga bisa All England loh Menarik banget sih Kalau misalnya bener-bener Final UCL England semua Tim Premier League semua Terus final Europa League Tim Premier League semua Menarik banget sih Itu Itu bakal gue bahas Tentara tuh di video terpisah Apakah emang Premier League Udah Istilahnya kayak Menggarisbawahi Bahwa mereka emang bener-bener Liga terbaik di dunia Atau gak cuman sekadar beruntung Atau apa Oke Jadi itu aja dari gue Untuk video ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Terima kasih buat supportnya Dari kalian pastinya Udah nontonin udah Komentar dan lain-lain Ataupun bahkan share Mungkin video-video gue Sampai jumpa di video-video selanjutnya Entah itu video create mode Atau video prediksi lagi Atau video pembahasan pertandingan Seperti ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Aku tak berubah Tak berubah Tak berubah Kini Kunya cinta Yang terindah Untukmu Ku tak berubah Tak berubah Yakinkan hati Cintaku Kini Cinta yang terbaik Cinta Kini